Vivo V30 standar kok lebih menarik nih ketimbang seri Pro-nya? Karena begini, desainnya 11-12, sama-sama tipis, simple, kameranya juga sama-sama oke, dan prosesornya ini pake Snapdragon terbaru dan pertama juga di Indonesia. Terus harganya ini lebih murah, 3 juta dari seri Pro-nya. Ini di harga 5-6 jutaan, yang mana di segmen harganya ini bersaing sama Redmi Note 13 Pro Plus dan Galaxy A55. Tapi di video ini, gue mau fokus dulu aja ke pembahasan Vivo V30. Apakah ini Vivo V series yang paling worth it buat dibeli saat ini? Jawabannya ada di video ini. Let's go! Nah, di Indonesia, Vivo V30 standar ada 2 pilihan storage. Yang gue pegang ini, itu versi yang 8256GB. Ini di harga 6 jutaan. Dan ada lagi pilihan storage yang lebih gede, di 12GB, 5GB, 12GB. Yaitu di 7 juta. Tapi yang unik adalah sebenernya pilihan warna dari HP-nya sendiri, ini lebih banyak ketimbang seri Pro-nya. Jadi lebih bervariasi yang standarnya nih. Yaitu ada warna hitam, ada warna hijau, sama yang paling beda ini di warna putihnya. Jadi ini warna yang sebenernya punya arti mendalam. Jadi warna-warnanya Vivo V30, itu kan terinspirasi sama warna alam di Indonesia nih. Dan pas gue googling, ternyata putih puspa atau bunga melati, itu salah satu dari 3 bunga nasional di Indonesia. Disebutnya puspa bangsa. Baru tau kan kalian ya? Jadi ini Indonesia banget nih. Keren banget. Tekstur bodinya made gitu ya. Jadi halus pas kita sentuh gitu dengan kulit. Suka sih gue sama tekstur yang kayak begini. Nggak nempel sidik jari. Sama HP-nya tuh tipis ya. Bobotnya juga enteng juga nih. Di 186 gram. Sama di sisi HP-nya, itu tuh tetap lengkung-lengkung gitu. Jadi kalau kita genggam gitu ya, berasa nyaman aja di telapak tangan kita. Nggak bikin cepet pegel, sama kayak di seri Pro-nya. Tapi kalau kita perhatiin lebih deket, frame bawah HP-nya itu agak cekung gitu ya. Beda sama bagian frame atasnya yang rata nih. Jadi berasa nggak konsisten aja, lekukan dari frame HP-nya. Tapi buat frame kameranya, ini masih serupa ya. Kayak di seri Pro-nya, walaupun cuma ada 2 lensa kamera aja, plus ada aura light khasnya Vivo. Kamera Vivo V30 juga nggak co-engineer sama Zeiss ya. Itu eksklusif aja buat seri Pro-nya. Walau gitu, kameranya itu tetap pake sensor serba 50MP di bagian depan sama belakangnya. Dan tetap ada aura light portrait, yang bisa kita atur-atur cahayanya gitu. Tapi tanpa collab dengan Zeiss, gimana nih hasil foto-fotonya? Kita cek main kameranya dulu. Buat foto subjek nih, pake cahaya natural, itu dapet skin tone yang natural. Warna kaos gue itu juga dibuat senatural mungkin. Walau gitu, ya memang belum akurat-akurat banget ya, karena sebenernya ini warnanya lebih gelap. Pake digital zoom 2x-nya, juga tetap detail, dan bagus buat motret kayak gini. Pori-pori wajah gue tuh tetap keliatan loh. Mantap. Walau gitu, kadang gue nemuin processing gambar yang nggak konsisten nih di foto yang sama, kayak di mirror selfie ini. Portrait mode-nya sendiri ini rapi banget ya, dan ini pake digital zoom 2x. Gokil sih, bisa dapet potongan yang senatural ini. Tapi yang aneh nih, kalo kita liat di info aperture-nya, F1.88 malah blur-nya ini nggak sepekat yang F2.8. Ini mah kebalik Vivo, yang aperture-nya lebih kecil, seharusnya lebih blur. Nah di area low light, hasil fotonya itu tetap kejaga ya, warna naturalnya, dan detailnya juga tetap tajam. Walau emang processing-nya jadi berat banget nih, kalian liat aja proses ini, pas gue motret dan preview fotonya. Oh iya, aura light-nya juga kita bisa pake, buat foto ala paparazzi gitu, dan itu lumayan seru ya, pandaran cahayanya juga lebar, dan shadow-nya itu juga soft. Lanjut ke kamera ultrawide, motret outdoor, dan lagi terik banget nih, itu HDR-nya langsung nyala secara otomatis. Detail di gedung, yang ketutup shadow gini itu tetap keliatan, tapi area yang cerah itu juga tetap aman. Dynamic range dari kamera ultrawide-nya ini, bagus. Di malam hari, juga ternyata gak begitu ketaran noise-nya ya, dan area terang di dalam gedung ini tuh, tetap dapet di kamera si Vivo V30. Nice! Buat selfie-nya sendiri, kita dapet lensa yang lebar nih, bisa pilih 0,8, 1x, atau 2x. Jadi buat selfie atau wifi, itu aman, tinggal pilih aja lebar lensanya. Dan gue lumayan kaget sih sama hasil fotonya, yang bisa maintain detail sama skin tone natural. Good job, Vivo! Nah, ini adalah contoh perekaman buat videonya dari Vivo V30 ya. Gue pake resolusi di 4K 30. Nah, ini standar stabilisasi-nya langsung nyala secara otomatis, jadi default-nya kayak gitu. Tapi bisa kita matiin sebenarnya. Dan, kalau misalkan kita matiin, dia agak, bukan agak sih, dia geter banget ya. Kalian bisa cek di sini. Pas gue jalan itu bener-bener shaky. Tapi dalam termasinya buat detail-nya, ini udah oke. Tapi dynamic range, enggak begitu lebar ya. Kalau misalkan kalian lihat, di langit itu agak blown out. Di bagian-bagian ujung sini juga, yang gedung-gedung ini agak blown out tadi ya. Ini bisa kita zoom, by the way. Tapi digital zoom ya, dan enggak bisa kita ganti ke ultra-wide juga. Sekarang kita cek buat selfie-nya. Nah, ini adalah kamera selfie-nya. Gue pakai di 4K 30 juga, sama kayak di main cam. Tapi enggak bisa gonta-ganti ya sayangnya ya. Di sini kayak, enggak bisa supported gitu. Pas gue pencet untuk bulat-balik si kameranya. Harus diturunin ke 1080. Tapi di sini gue dapat lensa yang lebar, 0,8. Gue bisa zoom juga kedua kali. Misalkan gue zoom ke belakang ya. Nah, gitu. Dan di lensa ini juga, ya pasti kita bisa lebih leluasa lah. Karena lensanya itu lebih lebar, dan enggak harus kayak jauh-jauh banget ini. Kalau misalkan gue lurus banget tangannya. Nah, kalau kayak gini kan lebih pas ya. Kita agak netup dikit, lebih nyaman. Dan sini sama ya. Dynamic range enggak begitu lebar. Tapi detail mantap kali ini. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas video dari Vivo V30? Tulis ini di kolom komentar. Nah, yang di awal gue maksud dari chipset Snapdragon terbaru, itu adalah Snapdragon 7 Gen 3. Dan ini jujur pertama kalinya gue ngetes chipset ini. Yang mana hasilnya itu lumayan menarik nih. Benchmark Antutu 10 skornya dapat 799 ribu, alias 800 ribu ya. Itu beda 22% ketimbang Vivo V30 Pro. Geekbench 6, multicore di 3000-an poin, dan overall 3D Mark Wildlife itu di 5400-an. Gue tes buat gaming mobile berat pake One Punch Man World di settingan resolusi high dan grafis high itu lancar di 40-50 fps. Main emulator PSP, pake The Third Birthday, itu di resolusi 2x, 4x, sampai 6x, tetap stabil di 30-an fps. Dan dihajar main PS2, pake game Chaos Legend, itu di 1x resolution smooth ya, 40-60 fps. Tapi nih, pas gue naikin ke 2x resolution, nah lho, pas summon monster, atau animasi berat, itu frame rate drop ke 30 fps. Jadi berasa lagnya itu di awal aja, atau pas animasi berat, baru abis itu game-nya berjalan dengan smooth di 50-60 fps. Intinya buat main game mobile, atau emulator berat, itu so far gue enjoy sih ya, HP 5-6 jutaan sekarang udah proper nih, buat heavy usage. Dan selama gue gaming tadi, itu HP-nya tetep adem-ayem ya, temperatur depan belakang HP-nya itu di 35-36 derajat, karena thermal system-nya yang katanya udah improve nih. Efeknya juga ke baterai 5000 mAh-nya nih, yang awet, main 20 menit, mix mobile dan emulator games, itu habis cuma 6% aja. Charging-nya juga kenceng, nggak ada yang dikurang-kurangin dari seri Pro-nya. Tetep pake 80W flash charge, yang ngisi baterai dari 10 ke 50% dalam 21 menit, dan ke 90% itu di 40 menit aja. Hal lain dari Vivo V30 yang mirip sama V30 Pro, itu di layarnya nih, which is good. Curve screen ukuran 6,78 inci, AMOLED 120Hz, peak brightness di 2800 nits, dan udah dikasih sertifikasi SGSI juga. Dipake buat sosmetan, kayak nontonin konten TikTok beat nih, itu warnanya pop. Dan scrolling nyari rekomendasi gadget di Reels Instagram beat, itu juga smooth. Beuh, tapi jangan lupa nih, di follow akun sosmed-nya Besindotec ya. Dan selama gue pake HP-nya, brightness-nya itu gue set ke auto nih, yang mana pas dipake di dalam ruangan, atau diajak ke outdoor, itu bisa nyesuaiin kondisi Jakarta, yang lagi terang banget. Jadi lagi terik gini nih, itu masih keliatan jelas loh, layarnya si Vivo V30. Dari user interface juga pake Vantage OS 14, yang terbaru ya, based on Android 14 juga, dan tebak nih, apalagi yang sama dari HP-nya. Yes, speakernya tetep mono nih, bos. Ini pendapat subjektif ya, kalo gue pake nih, untuk gaming, dengan speaker mono, itu suaranya gak balance. Ya, kenceng sebelah. Tapi, gue juga paham, kalo kalian pake HP-nya, itu lebih buat sosmetan, dengan posisi HP yang dominan vertikal. Ya, gak begitu masalah lah ya, sama speaker mono, kalo posisinya seperti ini. Tapi gue kepo sih, kalo kalian, itu tim speaker mono, gak masalah, atau setuju, speaker mono, itu jadi kekurangan. Tulisin di kolom komentar. Overall, setelah kita coba fitur Vivo V30, dari kameranya, sampe performance-nya, berasa experience penggunaan HP-nya, itu so far sama-sama oke ya, kayak di seri Vivo V30 Pro. Bodinya slim, enteng, sisinya serba lengkung-lengkung, dan buat digenggam itu nyaman. Vibes-nya mirip lah, sama dulu gue pake flagship Galaxy S10+. Jepretan kameranya juga bagus nih, walaupun gak collab sama Zeiss, tapi tetep balance hasil fotonya, antara main cam, ultrawide, dan selfie-nya. So far ini setup kamera mid-range, yang paling pas sih. Gak ada gimmick sensor gede, atau lensa ketiga makro. Dan performance-nya, itu buat harian menurut gue, ini tergolong kenceng ya, kita tes gaming tadi, itu buat emulator PS2, tetep lancar mainnya. Jadi walaupun support update software, dari Vivo itu cuma 2 tahun, dan security update di 3 tahun, tapi pemakaian HP-nya sendiri, menurut gue ini masih layak, sampai 4 tahun ke depan ya. Sayangnya, speakernya aja nih, yang masih aja pake mono ya, kayak seri Pro-nya juga sama aja. Padahal kualitas audionya ini udah bagus loh. Nanggung banget. Jadi kalau dilihat dari harga, berbanding produk yang kita dapetin, value for money Vivo V30, ya lebih menarik lah. Menurut gue, dari Vivo V30 Pro. Di toko resmi Vivo, itu harga buat unit Vivo V30, di 6-7 juta. Kayak yang gue bilang di awal, rivalnya bakal bareng sama, Redmi Note 13 Pro Plus, dan Samsung Galaxy A55. Next, kalau kita aduin ketiga HP ini, gimana nih? Kita cari HP 6 juta terbaik saat ini. Tulis yang udah dapet kalian di kolom komentar, dan request juga, kalau kalian pengen, apa ya, review, atau comparison, segala macem, tulis ini aja di kolom komentar. Dan jangan lupa buat di like, subscribe, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Indonesia banget coy. Pure. Ini gue gak dikasih tau sama orang Vivo, namanya, apa, warnanya itu, puspa bangsa. gue sampai saat, AHAH